Halo Sigimania, selamat datang kembali di channel Arkesia 7 Spor. Berikut ini merupakan update perolehan medali Sigim 2023 hari ini, Senin 15 Mei 2023. Hari ini kontingen Indonesia mendapatkan total 21 medali, dengan rincian 6 medali emas, 4 perak, dan 11 medali perunggu. Berikut ini daftar peraih medali emas kepentingan Indonesia pada hari ini. Emas ke-71 diraih oleh Tim Sepatak Rauh Putra. Kemudian Emas ke-72 diraih oleh Sabita Alfiah dari cabang angkat besi. Emas ke-73 diraih oleh Mutiara Ayun Nintias dari cabang wrestling. Emas ke-74 diraih oleh Rahmat Erwin Abdullah dari cabang angkat besi. Kemudian Emas ke-75 diraih oleh Abdul Aziz dari cabang kingboxing. Dan Emas ke-76 diraih oleh Megawati Tamesti dari cabang taekwondo. Berikut ini daftar perolehan medali kontingen Indonesia di Sigim 2023. Indonesia sudah mengoleksi total 237 medali, dari beberapa cabang olahraga, diantaranya sebagai berikut. Sebelum lanjut ke videonya, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Berikut ini kelasemen perolehan medali Sigim 2023. Update pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di posisi pertama ada kontingen Vietnam dengan torehan 122 emas, 100 perak, dan 98 perunggu, dengan total 320 medali. Di posisi kedua ada Thailand dengan torehan 94 emas, 76 perak, dan 93 perunggu, dengan total 263 medali. Posisi ketiga ada Indonesia dengan torehan 76 emas, 66 perak, dan 95 perunggu, dengan total 237 medali. Posisi keempat ada Kamboja dengan torehan 71 emas, 68 perak, dan 113 perunggu, dengan total 252 medali. Posisi kelima ada Filipina dengan torehan 51 emas, 77 perak, dan 130 perunggu, dengan total 231 medali. Posisi keempat ada Singapura dengan torehan 45 emas, 38 perak, dan 57 perunggu, dengan total 140 medali. Posisi ketujuh ada Malaysia dengan torehan 30 emas, 42 perak, dan 85 perunggu, dengan total 157 medali. Posisi kegelapan ada Myanmar dengan torehan 20 emas, 20 perak, dan 64 perunggu, dengan total 104 medali. Posisi kesembilan ada Lawos dengan torehan 6 emas, 20 perak, dan 57 perunggu, dengan total 83 medali. Posisi kesepuluh ada Brunei Darussalam dengan torehan 2 emas, 1 perak, dan 6 perunggu, dengan total 9 medali. Posisi terakhir ada Timur Leste dengan torehan 0 emas, 0 perak, dan 8 perunggu, dengan total 8 medali. Bagaimana menurut kalian? Mampukah kontingan Indonesia menjadi juara umum si game 2023? Coba tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.